Kita mengenai informasi pertama, saudara pasien terjangkit COVID-19 di Aceh kian bertambah. Saat ini sudah ada 15 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien yang dirawat di ruang PDDR RSUZA berjumlah 3 orang. Dua diantaranya adalah Santri Pondok Pesantren Al-Fatah, Magetan, Jawa Timur. Sedangkan satu orang positif lainnya adalah aparat keamanan. Berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Bandai Aceh, sudah ada 15 kasus pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Aceh. Dari 15 pasien itu, tiga diantaranya masih dirawat, yaitu dua Santri Pondok Pesantren Al-Fatah, Magetan, Jawa Timur, dan satu orang dari aparat keamanan. Sedangkan satu orang meninggal dunia dan lainnya dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Kebanyakan pasien positif di Aceh memiliki rewayat perjalanan dari daerah zona merah COVID-19. Ketiga, pasien positif yang masih dirawat memiliki gejala klinis yang sedang. Sehingga hanya menjalani perawatan di poliklinik penere RSUZA, namun jika memiliki klinis yang berat dan memiliki gangguan pernafasan, baru dirujuk ke ruang RICU RSUZA. Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Dr. Azharuddin, saat ini yang dikhawatirkan dapat menularkan virus corona adalah dari golongan orang tanpa gejala atau OTG. Sehingga masyarakat dihimbau agar tetap waspada dan tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19 seperti wajib menggunakan masker. Jadi sampai saat ini masih ada enam lagi di gangguan Bidin. Jadi yang masih kita rawat itu santri dua orang, kemudian satu lagi itu aparat keamanan. Cuman klinisnya bagus, maka kita tunggu hasil swab yang ketiga lah supaya kalau nanti kita pulangkan sudah negatif beberapa kali. Selain tiga pasien positif yang dirawat, masih ada tiga pasien dalam pengawasan atau PDP, yang juga dirawat sembari menunggu hasil uji swab dari Balai Palit Pangkes Aceh. Ketiga PDP itu adalah santri dari Pondok Pesantren Al-Fatah Magetan, Jawa Timur, salah satunya berasal dari Kabupaten Simelu.